Selamat datang sahabat pusat karya, selamat berjumpa kembali. Video pagi hari ini kita akan mencari yaitu bahan untuk mencuci piring ya sahabatku. Mungkin namanya setapel atau apa ya. Jadi kita lubangi, terus nanti kita buat bahan untuk mencuci piring. Namun tapi mulai dari atas sampai ke bawah ini, belum menemukan sahabatku untuk alat setapel ya yang akan kita buat. Dan nanti juga akan saya buatkan tiangnya juga, tiang setapelnya dari batu ya sahabatku. Tetapi untuk bahan setapelnya saja ini belum mendapatkan. Karena tadi di rumah kita ukur ya, kita ukur panjang setapel itu minimal 37 cm. Panjangnya, lebarnya kurang dari 30 cm, 37 cm sekitar 40an sahabatku. Ya kurang lebihnya sekitar 40an untuk setapel ya. Tetapi nanti bawanya gimana. Terus lagi pula itu harus dilubangi dalam ya supaya waktu kita mencuci nantinya airnya tidak menciprat ke luar ya kalau dalam. Nah tadi mulai dari atas, belum mendapatkan sama sekali sahabatku. Ini kayak ada batu, tetapi batu bahan untuk cobek ya, anu bu, gulek-gulek. Tetapi ini bukan ya sahabatku. Ini dari, kayak semen ini sahabatku. Nah di samping itu sahabatku karena ini tadi mencari bahannya belum mendapatkan. Kita sambil melihat proses pembuatan tiwul. Nah ini singkongnya lagi dijemur ya. Lagi dijemur. Nah nantinya bisa dibuat tiwul, dibuat gatot, terus dibuat lagi tepung untuk menggoreng ikan. Nah kalau untuk tepung ya sahabatku, untuk menggoreng ikan ini mending rasanya enak ini sahabatku. Kalau untuk tepung menggoreng ikan. Nah seperti ini prosesnya benar-benar alami, benar-benar kena panas ya. Yang sangat menyengat, akhirnya menjadi bahan makanan organik. Benar-benar organik ya sahabatku. Tetapi ini untuk gapleknya atau singkongnya kecil-kecil ya sahabatku. Nah sekarang kita melihat yang di sebelah sana ya. Nah seperti ini proses pembuatan penjemurannya. Nah kalau dikali begini ya benar-benar kering ya sahabatku. Kita lihat ya. Seperti apa? Wah ini hampir. Belum kering tapi hampir ya. Kembali ke sini ya sahabatku. Nah untuk harga sahabatku ini lebih mahal ini ya sahabatku. Daripada berasnya kalau di sini ini bisa mencapai di toko ecaran ini Rp14.000 ya sahabatku. Karakan Tiwul. Jemuran Karakan Tiwul. Ini bisa Rp14.000 ya. Padahal beras yang bukan yang baik ya. Yang biasa itu harganya sekitar ada yang Rp11.000 ada yang Rp12.000. Kalau yang bagus ada yang Rp14.000 ya. Hampir sama ya sahabatku. Nah oke sekarang kita melanjutkan mencari mungkin batu yang bisa kita gunakan untuk di rumah. Yang bisa kita manfaatkan untuk di rumah entah untuk penyangga tiang setapel atau mungkin untuk cowek. Atau mungkin untuk setapelnya. Nah kita cari. Kita telusuri. Tadi saya sudah dari atas ya sahabatku. Tapi belum menemukan. Nah mungkin belum ada rezeki ya. Kadang itu ya mudah gitu ya sahabatku. Mendapatkan untuk bahan cowek. Nah ini untuk cowek masih mandung ya sahabatku. Ya ada pembeli 1-2. Dan ini ada juga ya sahabatku. Suruh membuatkan piring terbuat dari batu. Wah kalau piring ini seharusnya batunya batu yang lebih halus ya sahabatku. Yang lebih halus. Nah oke sahabatku kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Karena kayak belum mendapatkan batu yang kita harapkan. Kita mencari bahan hulek-hulek saja. Yang mudah disini tuh bahannya hulek-hulek ya sahabatku. Karena hulek-hulek kan kecil. Tapi kalau untuk cobek atau washtapel atau tiangnya. Nah ini agak kesulitan. Membawanya harus dengan orang lain. Oke sahabatku cukup sekian dulu untuk video kali ini. Yang barusan mampir di channel Pusat Karya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sahabatku. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Salam persahabatan matur sun.